Intro Halo teman teman kita berjumpa kembali di channel Team Flash Pada episode kali ini saya akan lakukan review untuk kit Bandai Bakusit berikut ini Ini merupakan seri dari Bakusit juga Akan tetapi serinya real car dan ini masuk ke real machine series Jadi kalau kita lihat disini ini merupakan kit dengan livery team craft Nah ini merupakan tim balap yang diikutkan dalam GT series untuk kejuaraan dunia Dan team craft ini sendiri terdiri dari 3 orang 2 orang Jepang yaitu Naoki Hattori, Eichi Tajima dan 1 orang Inggris yaitu Peter Dumbrake Untuk Lexus SC430 Nah kita bisa lihat disini keterangannya sebagian besar ada pada bagian depan dari kemasan Dan kalian bisa juga lihat pada bagian samping dari kemasannya Jadi di Reza SC430 ini turun pertama kali di 2006 untuk seri GT series guys Nah kalian bisa lihat lebih detail di internet ya kalian google aja untuk lebih jelasnya Dan kita lihat disini terdapat informasi lainnya terkait dengan team craft berikut ini guys Jadi keren banget dia menjuarai 2006 Super GT Round 3 untuk Fuji GT 500 Kilometer Race Kita bisa lihat disini untuk drivernya mengangkat trofi kemenangan ya Nah sebelum saya lanjutkan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Taufik Noval yang sudah mensupport saya dengan memberikan produk-produk ini termasuk kit ini ya Dan disamping itu saya juga mendapatkan 3 item berikut ini guys Ini lucu banget Dari Sega Toys Nah kalau kalian belum tau Mas Taufik Noval ini pemilik toko atau lapak gas atau Glatic House di Tokopedia Nah kalau kalian mau lihat produk-produk yang ada di video ini kalian langsung aja cek link di deskripsi saya ya Disitu langsung kalian bisa menuju ke tokonya dan kalian bukus semua yang menarik guys Nah jadi untuk yang Sega Toys ini dia flipbook guys Jadi konsepnya buku itu dibuka terus ada pop upnya gitu deh Ini cocok banget buat anak-anak itu sebabnya yang 3 ini udah saya kirim ke keponakan saya yang masih usia 1 tahun Nah disamping itu juga saya juga dikasih bidaman ini Ini merupakan bidaman yang cukup jadul ya Dia yang seri Bomberman ini kalau gak salah Ini lucu banget ini saya kasih ke anak saya yang paling kecil Terima kasih banget kepada Mas Taufik Noval Sukses selalu So alright kita langsung aja buka kit bandai ini Dan kita lihat pertama yang kita dapatkan disini adalah wheelsetnya Jadi disini kita dapat wheelset low profile ya Dan ini dia cukup empuk dia Permukaannya pun terlihat cukup sleek dia Jadi mungkin ini lebih licin jika dibandingkan dengan band low profile bawaan box dari kit Tamiya ya Berikutnya kita lihat ada bodinya Disini kita mendapatkan bodi warna merah seperti ini Tidak ada detail atau perbedaan warna pada bodinya Dan ini cukup berat guys Jadi kalau kalian tahu ya untuk bodi-bodi kit dari baku seat ini dia bongsor-bongsor semua Nah kita akan lihat nanti hasil akhirnya seperti apa ya Kita lepaskan dulu bagian dari bodinya untuk nanti kita siapkan kita rakit Berikutnya ada perhentilan lain ya Seperti berikut ini kita buka satu persatu ya Pertama adalah mesin ya Dan kita bisa lihat disini kita zoom Mungkin ini sudah karena faktor usia Jadi pinionnya ini retak guys Jadi kalau kalian lihat di layar ya Ini dia ada retakan Ini bisa dengan mudah dicabut seperti ini Ini mungkin akan saya ganti dengan pinion 8T dari Minipad Weed Tamiya saja Karena kebetulan ukuran mesinnya sama Dan kita bisa lihat untuk mesinnya seperti ini Sama dengan mesin dari seri baku seat lainnya Nah berikutnya kita lihat untuk part-part umum lainnya Seperti wheel shaft Lalu disini juga ada propeller shaft juga Dan kita lihat propeller shaftnya pun pinionnya pecah guys Ini sih saya yakin karena faktor usia ya Saya juga nggak tahu ini sudah disimpan berapa lama oleh mas Taufik Jadi nggak apa-apa Nggak masalah kita ganti dengan pinion lain nanti Kita lihat berikutnya ada terminal Disini sebagai ciri khas ya Untuk baku seat ini terminalnya warna silver guys Next kita lihat ada grease-nya Ini juga ciri khas dari baku seat Grease-nya berwarna putih Seperti pasta gigi Hanya saja dia tidak memiliki bau sama sekali Berikutnya ada gear setnya Gear setnya ini seperti yang bisa kalian lihat Ini 3,5 banding 1 atau super speed Kalau di mini 4WD time-nya Oke berikutnya kita lihat ada komponen dari casisnya seperti ini Ini ada gearbox-nya Jadi ada tutup dari switch on-off-nya Ada gearbox belakang Ada busing Ada pengunci bodinya Ada switch on-off dan lain sebagainya Dan ini berbeda dengan kit mini 4WD tentunya Terlihat lebih ribet ya Kalau banding baku seat ini ya Nah kita lihat berikutnya ada bumper-nya disini Jadi bumper-nya kita dapat beberapa macam Ada bumper bawaannya juga Ada juga bumper yang khusus dipasangkan di kit yang ini Tadi kita lihat juga ada wheelset untuk yang low profile Warna putih Keren banget wheelsetnya Nah kita kembali ke komponen dari bumper-nya ya Jadi seperti ini guys Ini ada spoilernya juga disini Kita bisa lihat Nanti kita pasang Biar tidak bingung ini bagiannya apa saja Dan kita coba buka untuk chasisnya sekarang Nah jadi chasisnya seperti ini Khas banget chasis dari baku seat Dengan dua tanduk disitu Nah jadi ini bukan tanduk guys Tapi rear skid Atau seperti kalau di chasis AR dan juga MA ya Ini skid belakang untuk berfungsi sebagai pengereman Kita kesampingan dulu untuk chasisnya Sekarang kita akan lihat Lebih dekat untuk manual instructionnya Nah ini nih yang saya suka dari kit-kitnya Bandai ya Jadi manual instructionnya ini nicely done dia Benar-benar bagus di desainnya juga Di layoutnya juga bagus banget Jelas sekali dan dia sangat bagus Dengan tampilan warna di satu sisi Dan tampilan hitam putih di sisi belakangnya Sequence perakitannya pun Gak jauh beda dengan kit-kit Gundam ya Oke berikutnya kita lihat ada stickernya Jadi kita lihat disini Stickernya kita dapat yang clear Nah saya sebenarnya sih suka-suka aja dengan sticker clear Cuman dia kurang bagus Kalau misalkan kita gunakan pada permukaan yang melengkung Atau ada tekukannya Nah nanti akan saya jelaskan Dan saya tunjukkan maksudnya seperti apa Kita lihat disini kita zoom ada zaku Ya masih satu produk sih ya Oke next kita lanjutkan untuk melihat sisa dari manual instructionnya Itu tadi manual instructionnya Nah sekarang kita lihat pada bagian dalam dari kemasan Bakusit ini Kita bisa lihat banyak informasi disini Ini menarik juga ya Kalau kita lihat-lihat disini Rupanya Bandai memiliki berbagai produk mendukung lainnya guys Disini ada track juga disini Lalu disini kita bisa lihat Ada perangkat yang bisa kita konekkan ke laptop kita Jadi sebenarnya Bandai Bakusit ini serinya canggih-canggih loh Jadi kalau kalian sempat tahu ya Speed checkernya Bakusit itu canggih juga Kita bisa mengecek RPM dari mesin mini 4WD kita secara terpisah Dan displaynya pun dia berbeda dengan mini 4WD tamnya guys Jadi keren banget sebenarnya Cuman ya yang jadi masalah ya Kalau lini mini 4WD Bandai ini Kenapa dia gak bisa survive Teman-teman dan juga saya pribadi juga memiliki kesan yang sama sih Produk-produknya Bandai ini semuanya over price dia guys Ya saya gak tahu ya pertimbangannya Bandai Kenapa menjual dengan harga yang sangat tinggi Tapi kalau kita lihat dari Tamiya mini 4WD itu berbeda jauh Untuk harga satu kitnya Oke kembali ke bagian kemasan Disini kita bisa lihat terdapat safety precaution disini Ada petunjuk agar aman digunakan oleh anak-anak juga Lalu ada petunjuk variasi dari mini game lah Yang bisa kalian lakukan menggunakan satu kit ini Kalau kalian memainkan kit ini tidak di track ya Yaudah kita langsung melanjutkan Untuk melepaskan semua bagian dari runnernya Dan saya akan kembali nanti Terima kasih telah menonton Oke semua komponen sudah terlepas Sekarang kita akan lanjutkan dengan proses perakitan dari kitnya sendiri Kita mulai disini ya Akan saya timelapse aja Jadi kalau kalian ingin melihat prosesnya hingga akhir silahkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!